Hai, selamat datang kembali di channel alur cerita film MovieHands. Pada episode kali ini, Lumin akan menceritakan sebuah alur cerita film misteri yang berjudul Enola Holmes. Mendapatkan rating 6,6 dari situs IMDb, film ini menceritakan tentang petualangan Enola Holmes, seorang perempuan yang merupakan adik dari detektif terkenal bernama Sherlock Holmes. Nah, pada suatu hari, Enola mendapatkan kabar jika ibunya tiba-tiba saja menghilang secara misterius. Mampukah Enola memecahkan kasus ini? Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Diceritakan ada sebuah gadis bernama Enola Holmes. Dia lahir dari keluarga ternama di Inggris. Kakak pertamanya adalah Mycroft Holmes, yang merupakan seorang politikus terkenal. Sedangkan kakak keduanya adalah Sherlock Holmes, yang tidak lain adalah seorang detektif yang luar biasa cerdas. Ayah Enola sudah meninggal sejak lama, sehingga gadis ini hanya tinggal bersama dengan ibunya saja. Terlebih, karena kedua kakak laki-lakinya sempat memutuskan untuk merantau dan hidup sendiri. Namun, ibu Enola punya cara yang unik untuk membesarkan putrinya. Dia tidak pernah mengajarkan hal-hal yang berbau feminisme. Wanita ini justru mengajari Enola cara untuk membaca, bereksperimen sains, dan juga melakukan berbagai aktivitas lain yang mengasah fisik maupun otak. Enola dibebaskan untuk menjadi apapun yang dia inginkan, sehingga Enola sangat menyayangi ibunya. Meskipun demikian, ternyata ada hal yang disembunyikan oleh Eudoria pada putrinya. Suatu hari, tepat diulang tahun Enola yang ke-16, Eudoria Holmes pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi. Wanita ini hanya meninggalkan hadiah berupa beberapa kartu pada Enola. Mendengar kabar bahwa adiknya hidup sendirian, Mycroft dan Sherlock memutuskan untuk pulang untuk menjemput Enola. Namun, saat di stasiun, kedua pria ini tidak mengenali Enola sama sekali, karena mereka sudah lama tidak bertemu. Selain itu, penampilan Enola juga terlihat sangat berantakan. Sama sekali tidak mencerminkan seorang wanita yang berkelas. Mycroft akhirnya sadar jika Enola sama sekali tidak punya wawasan mengenai etika dan juga nilai-nilai tradisional wanita pada zamannya. Sehingga, Mycroft berencana untuk memasukkan Enola ke sebuah sekolah asrama khusus agar Enola mendapat sebuah pendidikan untuk menjadi wanita yang beretika. Enola yang tidak terima tentu saja menolak perintah dari Mycroft. Gadis itu merasa dia nggak perlu lagi untuk sekolah karena ibunya sudah mengajarinya banyak sekali hal. Tapi sayang, keputusan Mycroft sudah bulat. Saat Enola menyediri, Sherlock datang untuk menghibur Enola. Pria ini menceritakan masa kecil Enola yang dulunya merupakan seorang gadis kecil yang memalu dan juga selalu membawa mainan biji pinus kemanapun dia pergi. Nah, cara tersebut ternyata berhasil merubah suasana hati Enola. Hingga di malam harinya, Enola membuka kembali sebuah hadiah yang ditinggalkan oleh ibunya sebelum dia pergi. Ternyata, hadiah itu berisi sebuah petunjuk yang kemudian menuntun Enola pada sebuah lukisan bunga kerisan. Setelah diamati lebih jauh, di balik lukisan itu terdapat sebuah amplop yang berisi uang dan juga sebuah pesan bertuliskan, masa depan ada di tangan kita. Pesan itu membuat Enola sadar bahwa dia bisa memilih masa depannya sendiri. Akhirnya, diam-diam Enola pergi meninggalkan rumah untuk mencari ibunya. Dia pergi dengan menyamar sebagai anak laki-laki dan segera menuju ke stasiun. Sesampainya di sana, Enola melihat mara bangsawan yang sedang ribut akibat kehilangan seorang putra. Sesaat sebelum kereta melaju, Enola melihat ada seorang pria mencurigakan yang dia duga adalah utusan yang dikirim oleh para bangsawan untuk mencari putranya yang hilang. Tanpa diduga, di dalam kereta, Enola melihat ada seorang pria yang keluar dari sebuah tas besar. Dia adalah anak bangsawan yang telah hilang dan sedang dicari-cari. Pria bernama Tuxbury ini adalah seorang marquess dari keluarga Peselweather. Namun, karena tidak ingin menimbulkan sebuah masalah karena membantu pelarian anak bangsawan, maka Enola memutuskan untuk pergi. Nah, ternyata pria yang diutus oleh keluarga bangsawan ini justru datang untuk membunuh Burry. Enola yang sadar jika ada sesuatu yang gak beres, langsung bergegas untuk dilamatkan Burry. Mereka berdua menghindar dari pembunuh itu hingga akhirnya sampai di gerbong kereta paling depan. Mengharuskan mereka berdua untuk melompat agar terhindar dari seorang pembunuh. Setelah melompat, Enola dan Burry harus terdampar di dalam hutan. Mereka berjalan cukup jauh hingga malam hari. Akhirnya, mereka pun saling bercerita. Keduanya meninggalkan rumah dengan alasan yang serupa. Enola dipaksa untuk masuk ke sekolah huls wanita, sedangkan Burry dipaksa oleh keluarganya untuk menjadi anggota militer dan pergi ke luar negeri. Padahal keduanya sama-sama ingin sekali hidup dengan bebas, dengan jalan dan pilihannya masing-masing. Sebelum berpisah, Enola sempat memotong rambut Burry agar membunuh itu tidak bisa mengenalinya. Enola akan pergi ke London untuk mencari ibunya. Nah, karena Mycroft sudah pasti mengirim polis terbaik di London untuk mencari Enola, maka Enola terpaksa membeli satu set pakaian ala wanita London agar dia bisa berbaur dan juga bersembunyi dari utusan saudaranya. Enola menginap di sebuah penginapan kecil. Di sana, dia menyusun sebuah pesan teka-teki untuk menemukan ibunya. Enola merangkai kata, lalu menaruhnya di sebuah iklan, di beberapa majalah dan juga koran, karena dia tahu bahwa ibunya sangat sekali suka membaca koran. Setelah itu, Enola pergi ke tempat di mana dia seringkali bertukar surat. Di sana, dia bertemu seorang wanita kulit hitam yang merupakan teman ibunya sekaligus guru beladiri Enola saat kecil. Di sana, Enola menceritakan tentang perjalanannya selama ini untuk pergi ke London demi mencari ibunya. Enola kemudian teringat bahwa wanita ini sempat dia lihat di pertemuan terhasil sebelum ibunya menghilang. Dalam pertemuan itu, Enola juga sempat mendengar kata Entangle Herb, Tankman Matt, dan juga Ellie Hausman. Enola semakin bertanya-tanya, siapakah Ellie Hausman sebenarnya? Tapi, wanita kulit hitam ini sama sekali gak mau menjawab. Maka dari itu, Enola berusaha memecahkan teka-teki itu sendiri. Ternyata, Ellie Hausman artinya adalah Limau House Lane yang merupakan nama sebuah daerah di London. Saat pergi ke sana, Enola melihat ada sebuah pintu yang diikat dengan gembok berpita ungu. Enola semakin yakin bahwa ini adalah tempat yang dimaksud. Karena di pertemuan sebelumnya, dia melihat bahwa semua wanita yang datang memakai pita berwarna yang sama. Saat masuk ke gedung tua itu, Enola melihat banyak sekali bubuk mesiu dan beberapa alat untuk merakin pom. Di sana juga terdapat sebuah pamflet yang menyirukan protes kerusuhan dan juga pembangkangan oleh warga sipil. Enola semakin penasaran dengan apa yang dilakukan oleh ibunya. Namun, saat dia ingin pulang, dia didatangi oleh pembunuh yang pernah menyerang beri. Pria itu membantai Enola karena tidak ingin ada saksi mata atas sindakan yang telah dia lakukan pada beri. Meskipun Enola jago bela diri, pria ini tetap bukan tandingannya sehingga Enola diseret kembali menuju gudang. Untuk melawatkan diri, Enola terpaksa harus menyalakan api dan juga meledakan gedung itu. Kini, rencana Enola telah berubah. Dia merasa bahwa nyawa beri saat ini sedang terancam sehingga Enola bertekad akan dilambatkan beri terlebih dahulu. Akhirnya, Enola pun pergi ke mansion keluarga Best Louder. Dia menyamar sebagai janda yang merupakan asistan dari Sherlock Holmes. Dengan lantang, Enola mengatakan jika dia sanggup mencari putra bangsawan yang telah hilang. Sayangnya, seorang detektif bernama Lestreet menyangkalnya dan berkata jika Eriola telah berbohong. Sherlock Holmes gak punya asisten apalagi seorang janda. Karena adu mulut yang gak kunjung usai, keduanya pun diusir dari mansion. Enola yang belum putus asa sempat menghampiri seorang tukang kebun di mansion besar itu. Dia membalir setukang kebun agar mau bertukar pakaian dengannya. Tak lupa, Enola juga bertanya kemana biasanya beri pergi. Ternyata, Beri senang sekali menghabiskan waktu di sebuah rumah pohon di Gitar. Saat datang ke sana, Enola menemukan banyak sekali perlengkapan milik Beri yang selama ini dia gunakan untuk menyusun rencana pelariannya. Ternyata, Beri sempat membuat sebuah tujuan palsu pada peta agar orang yang mencarinya terjebak. Namun, Enola yang cerdik berhasil menemukan kemana tujuan Beri yang sebenarnya. yakni di sebuah kawasan Coven Garden Market. Tak lama setelah itu, nenek Beri menginterupsi aktivitas Enola. Wanita ini datang karena merasa tertarik dengan peran yang dibawa Enola saat menyamar sebagai janda. Sang nenek berpesan pada Enola, jika gadis itu bertemu dengan Beri, sampaikan pesan bahwa neneknya sangat peduli pada Beri. Keesokan harinya, Enola pergi menuju Coven Garden Market. Sesuai dugaannya, di sana dia berhasil menemukan Beri yang sedang berjualan bunga. Tanpa banyak omong, Enola mengajak Beri pergi ke sebuah penginapan untuk menjelaskan bagaimana hipotesanya jika ada banyak orang yang ingin membunuh Beri. Menurut Enola, selama ini keluarga Beri tidak mengirim orang untuk mencari Beri, melainkan mengirim seorang pembunuh. Banyak orang yang ingin Beri mati karena keluarga besarnya menginginkan harta dan juga posisi Beri sebagai peparis utama kerajaan. Namun, saat Enola belum selesai menjelaskan, muncul seorang detektif yang selama ini ditugaskan oleh Mycroft untuk mencari Enola. Enola yang terdesak menurut Beri untuk kabur dari jendela. Karena jika Beri tertangkap, nyawanya akan terancam. Sedangkan Enola hanya akan hidup terketangzakan. Dengan berat hati, Beri terpaksa harus pergi. Sedangkan Enola dimasukkan ke sekolah asrama oleh Mycroft. Di sana, dia dipaksa untuk belajar bersikap layaknya seorang wanita yang berkelas. Tujuannya sangat jelas, yakni Mycroft tidak ingin jika Enola merusak citra baiknya sebagai seorang politikus. Sayangnya, usaha Mycroft sia-sia. Enola tetap memberontak karena tidak cocok dengan apa yang diajarkan di asrama tersebut. Bahkan, Enola selalu memberontak setiap pelas, membuat Sherlock Holmes datang ke asrama untuk menunggu adiknya. Nah, hari itu, Sherlock datang sambil membawa sesuatu dari bawah bantal ibunya, yakni biji pinus yang selalu dibawa oleh Enola sejak dia kecil. Saat Sherlock pulang, Enola hanya sadar jika Beri adalah bangsawan penting yang akan menjadi penentu undang-undang reformasi di Inggris. Jadi, undang-undang ini akan membuat Inggris menjadi negara yang demokratis di mana rakyat mempunyai kuasa untuk mengatur jalannya pemerintahan. Pastinya, hal ini tidak disetuju oleh bangsawan lain, tapi Beri berbeda. Pria itu adalah seorang liberalis yang peduli dengan rakyat kecil. Jadi, itulah mengapa pamannya sangat ingin sekali membunuh Beri. Karena jika Beri tewas, pawannya akan menjadi pewaris dan memiliki hak suara untuk membatalkan undang-undang reformasi itu. Tak lama kemudian, Enola disadarkan oleh sebuah paket yang ternyata isinya adalah Beri. Dia berniat untuk mengeluarkan Enola dari asrama itu. Singkat cerita, Enola dan Beri akhirnya berhasil kabur dari asrama dengan mencuri kendaraan milik kepala sekolah. Hingga di tengah jalan, Enola diadapkan akan dua pilihan yang sulit. Dia harus kembali ke London untuk mencari ibunya atau milih untuk menumpas ketidakadilan dan juga rencana pembunuhan Beri. Tanpa pikir panjang, Enola milih untuk kembali ke Manishan Besselweiler guna menumpas kejahatan Taman Beri. Setibanya di-mansion, keduanya telah disambut oleh si pebunguh yang ternyata masih hidup. Enola dan Beri diteror dengan tembakan yang menghancurkan seisi rumah. Keadaan menjadi semakin panas ketika Enola pingsan dan di saat yang sama Beri dicekik oleh si pebunguh hingga dia hampir mati. Namun, Enola berhasil bangkit kembali. Dia bangun dan mengalahkan si pebunguh dengan jujitsu yang telah dia pelajari selama ini. Sayangnya, ancaman bagi Enola dan Beri masih berusai. Di tengah kegelapan, nenek Beri datang sambil membawa sebuah senapan besar. Wanita ini kemudian menembakkan sebuah pistol tepat ke dada Beri hingga cucunya tidak sadarkan diri. Ternyata, dalam dibalik pembunuhan Beri ini adalah neneknya sendiri. Enola menangis melihat Beri yang sudah tak berdaya. Namun, Beri masih hidup. Pria itu diselamatkan oleh baju zirah besi yang melindungi tubuhnya. Pertempuran ini akhirnya selesai. Enola melaporkan semua kejahatan keluarga Beri ke Lestrade. Pagi itu juga, ternyata Sherlock Holmes melaporkan nenek Beri. Bukti juga telah dibawa oleh Sherlock. Namun, kali ini, Sherlock telah dilangkahi oleh detektif Palinger dari London yang tidak lain adalah adiknya sendiri. Hal ini membuat Sherlock sangat bangga. Setelah kejadian ini usai, Beri dilantik menjadi seorang anggota dewan. Undang-undang reformasi juga telah disahkan. Sedangkan, Enola mendapat jawabat dari teka-teki koran yang selama ini dia nantikan. Awalnya, Enola mengira jika pesan tersebut berasal dari ibunya. Namun, pesan ini adalah kode yang dikirimkan oleh Sherlock Holmes yang isinya adalah lokasi pertemuan mereka. Enola pun pergi ke Royal Academy sesuai isyarat dari Sherlock Holmes. Namun, kali ini Enola menyamar sebagai tukang koran dan memilih untuk mengamati kedua kakaknya dari kejauhan. Di sana, Sherlock Holmes sepakat jika dia ingin mengambil hasil Enola dari Mycroft. Meskipun hari itu Enola tidak terlihat, Sherlock menemukan sebuah biji pinus milik Enola. Sherlock tahu bahwa Enola adiknya berada di tempat itu. tapi Sherlock membiarkan ya saja. Saat kembali ke penginapan, Enola sudah ditunggu oleh sang ibu di dalam kamar. Ibunya menjelaskan bahwa selama ini dia pergi karena ingin mengubah dunia yang akan menjadi masa depan bagi butirinya. Ibu Enola dan wanita-wanita lain berusaha untuk menyorakan undang-undang reformasi meskipun dengan cara yang ekstrim dan juga berbahaya. Untungnya, masa sulit ini telah berakhir. Undang-undang yang telah disahkan dan ibu Enola sangat bangga dengan putrinya yang secara tidak langsung memujudkan harapan rakyat terhadap undang-undang reformasi. Dari kasus pertamanya ini, Enola hanya sadar jika namanya yang dibalik menjadi alone bukanlah berarti dia harus hidup kesepian. Melainkan, dia bisa hidup dengan jalan dan juga pilihannya sendiri. Dan cerita pun selesai guys. Sekian alur cerita film kali ini. Mimin undur diri dan semoga kalian terhibur. See you on the next video dan sampai jumpa.